Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Warnet Live 2. Ya, sesuai di judul videonya. Kali ini kita bakal merombak warnet kita. Ya, karena di warnet kita itu PC, konsol, dan arcade-nya itu masih kentang-kentang semua ya. Jadi, gue udah cukup grinding cukup lama. Jadi, gue rasa udah saatnya kita untuk meng-upgrade warnet kita dengan PC-PC atau konsol-konsol yang lebih bagus lah gitu. So, kita langsung aja ke dalam gamenya. Oke, gue sekarang udah ada di depan warnet gue. Gue mau nunjukin seberapa lama gue grinding, seberapa jauh gue grinding, seberapa banyak duit yang gue dapatkan selama gue grinding, dan seperti apa penampilan warnet gue sekarang. Tadah! Nah, ini adalah tampilan warnet gue ya. Jadi, disini gue fokuskan utamanya itu untuk mendapatkan cuan gitu. Jadi, ini gue taruh sini, ya kan. Ini ada orang lagi main konsol, gue injek-injek gitu kan. Karena NPC-nya masih pada nembus kan ya. Jadi, menurut gue aman-aman aja. Iya. Dan disini ada arcade juga. Gue dempetin, guys. Gue dempetin. Tuh, gue aja bahkan sampai kayak susah lewat loh kayak gini. Nuh, liat. Ini juga gue naruhnya asal-asalan sih. Tapi, ya ini udah menurut gue udah yang paling mepet. Nggak paling mepet juga sih, tapi agak mepet banget lah. Disini masih ada space. Harusnya, ya kalau dimaksimalin sih bisa lah ya. So, disini, dengan setup gue seperti ini ya, dengan setup warnet gue yang rame banget gini ya, sempit parah, gue mendapatkan uang sebanyak 1.017 dolar. Bukan dolar, deng. Rupiah. Rupiah apa? LP. LP LP. Gue mendapatkan 1.017 LP. Yang dimana kita bisa gunakan untuk mengupgrade warnet kita. So, disini kita bakal beli PC yang lumayan bagus. Nah, disini warnet-nya udah gue tutup. Jadi, nanti nggak akan ada customer datang lagi. Ini sisa-sisa gue grinding. Nah, disini gue udah beli beberapa patung ya, kayak contohnya ini patung yang mendapatkan LP 100%. Ini berguna banget ya. Berguna banget saat kita ngegrinding. Nah, ini patung uang. Patung uang. Patung uang akan meningkatkan pendapatan LP player sebanyak 100%. Mempermudah untuk memberatkan uang. Lalu, ada patung rating. Patung rating akan memberikan bonus rating sebesar 3 kali lipat. Sehingga pelanggan unik akan semakin mudah didapatkan. Nah, kalau untuk XP, gue nggak mau ambil karena seperti yang kalian lihat di bawah kiri. Udah level 25. Level max. Jadi, nggak perlu. Dan untuk gelang kekuatan, gue masih belum butuh sekarang ya. So, jadi disini gue cuma beli yang menurut gue penting-penting aja. Oh iya, mbak. Iya, iya. Nah, ini seperti kalian lihat rating gue juga udah banyak banget. Ini gue kalau nggak salah bintang 7 gue. Iya, ini bintang 7. Mau ke 8. So, disini kita bakal langsung aja beli part PC yang menurut gue worth it, not dibeli. So, disini daripada gue membeli monitor kentang. Oke, monitor kentang mana mau kita kan. Udah-udah nggak level. Monitor biasa. Ini monitor biasa cocok juga untuk early atau mid game. Dan ini, menurut gue, monitor bagus ini adalah yang paling cocok ya menurut gue. Karena dari segi harga, dari 700 ke 1200 itu perbedaannya yalah hampir 500 ribu ya. Eh, tapi monitor biasa sama ini. Jadi, sama ya, berarti 400-an ini perbedaannya. Jadi, di monitor bagus ke monitor gaming itu perbedaannya hampir 500-an. Dan disini perbedaannya itu hampir 600. Jadi, menurut gue adalah, boleh ada monitor gaming atau PC gaming high-end gitu. Atau misalkan PC gaming banget gitu. Tetapi, ini menurut gue itu tidak cocok untuk dijadikan universal. Tau, jadi masal gitu. Jadi, kayak ada banyak. Jadi, menurut gue, keyboard gaming ini atau PC gaming itu cocoknya untuk tempat VVIP gitu. Jadi, ada cuman beberapa PC doang yang VIP gitu. Jadi, yang PC gaming gitu. So, disini gue bakal beli paket untuk PC bagus ya. Bukan PC biasa, atau pentang, atau gaming. Jadi, gue disini coba untuk mendapatkan PC bagus. Walaupun, iya ini bintang-bintang 4. Tapi, menurut gue, ya gue lebih memilih untuk warnet gue itu sederhana apa adanya dulu. Baru, kalau misalkan udah bisa buka tempat yang baru ya. Gue adain yang namanya ruangan VIP gitu. Yang dimana isinya itu PC gaming gitu. So, disini kita bakal beli 20 ya, kayaknya ya. Coba kita beli 20. Bisa nggak ya? Beli 20. Nah, harganya berapa? 14.000. Wah, murah banget. Itu 20 PC. Ini berapa harganya? 17.000. Wah, murah banget. Nah, ini kita beli lagi. Apa ini? 11.000. Wah, murah banget. Maksudnya juga kayak ada beli. Wah, kita beli. Duit kita tinggal 38.000. Matiin dulu. Ini ada yang mau bayar. Oke, ini pelanggan gue. Wah, gila tuh. Jadi, sekalinya mereka bayar tuh banyak guys. Ya, karena... Ya, disini kalian lihat aja. Ini rame banget coy ya. Ini rame banget. Dan kita lihat dulu nih apakah udah dikirim. Nah, ini semua udah dikirim. Tapi gue rasa gue pengen apa ya. Bisa nggak sih kayak kita titipin disini aja dulu ya. Mas, saya nitip barang-barang saya di Andador lebih dahulu ya. Soalnya saya ingin merombak warnet kita dulu ya. Oke, disini gue udah save untuk game gue. Dan disini kita bakal ambil. Kita ambil. Kita ambil. Kita ambil juga. Ambil. Pokoknya kita ambil semuanya. Lalu apa bang? Lalu, barang-barang ini akan kita jual ya. Kita jual semuanya. Tapi mungkin bang. Tapi bang, barang ini mungkin berguna suatu saat nanti. Gue pikir juga mungkin kayak gitu ya. Sayang juga kan maksudnya dibuang gitu. Tapi, gue nggak tau ini harus gue simpen di mana. Kalau gue taruh di rumah, gue takutnya hilang. Soalnya kalau dari game-nya itu sendiri bilang kalau ada barang di luar warnet itu bakal hilang guys. So, jadi disini kita bakal jual aja ya. Karena gue takut nyempit-nyempitin warnet kita juga. Selamat datang di toko bekas. Mau jual barang? Kami akan membeli 6 barang ini dengan harga 364 LP. Kalau kamu setuju dengan harganya, kita akan melanjutkan progress. Waduh. Gue beli arcade itu harganya 6.000. Tapi pas gue jual harganya cuma 364.000. Rugi banget nggak sih artinya. Padahal barang kita masih bagus loh. Tapi nggak apa-apa ya. Udah kita jual aja lah ya. So, disini gue bakal cut terlebih dahulu. Jadi gue akan tunjukkan progress di mana warnet gue udah kosong. Oke, disini gue sudah renovasi atau mengubah semua isi tampilan dari warnet gue. Seperti apa. Dan ya ini membutuhkan proses yang nggak lama sih sebenernya. Cuman karena gue lagi di tengah UTS ya. Gue lagi ujian gitu. So, jadi ya videonya gue potong gitu. Terus gue lanjutin di hari kemudian. Dan sekarang malah udah versi 115 guys. Ini versi terbaru. Yang dimana di 114 itu ada kasino. Dan kasinonya itu ada bug. Iya ada bug. Dan ya seorang udah di patch di sini. Ya itu kalau nggak salah bugnya cuma menguntukkan di PC doang ya. So, gue nggak pake cheat ya. Ya gue nggak pake cheat, nggak pake bug maksudnya. So, kembali ke topik utama. Gue akan memperlihatkan bagaimana warnet gue sekarang. Tada! Inilah warnet gue sekarang. Gue menggunakan monitor dan semua satu set yang bagus-bagus semua. Nah, dan di sini kalau kalian lihat ya. Di sini ya PC gue cuma bisa sampai 20. Kalau misalkan ini pake arcade itu bisa sampai 60 atau 50. Soalnya mungkin bisa lebih ya. Gue udah pernah coba di HP. Dan emang betul di HP itu lebih mudah guys. Dapet duitnya kalau di pake arcade gitu. All in arcade semua. Tapi di sini nggak ada estetiknya gitu guys. Kalau misalkan kayak arcade semua. Jadi yaudah di sini gue pake PC semua aja ya. Nanti kalau beberapa barang-barang juga nggak gue buang semua ya. Nggak gue buang. Itu barang-barang itu ada gue simpen di. Nah, barang-barang itu ada gue simpen di sini. Ini ada arcade-arcade juga. Mesin arcade. Ada berapa tuh. Ada apa sih? Konsol juga. Konsol yang lama gue. Karena setahu gue nanti bakal ada quest lagi dari si... Suires. Eh Suires. Kok si Zeus sama si Muartes ya. Si Muartes itu dia suruh ngelayanin pelanggan untuk menggunakan konsol dan arcade-nya. So, di sini ya ini cuman buat PC gue aja. Gue cuman mau... Semuanya tuh PC gitu. Walaupun gue emang lebih suka ini ya. Game-game PlayStation ya. Soalnya ya lebih seru dan eksklusif gitu untuk beberapa game. Walaupun udah masuk Steam ya udahlah. So, di sini gue bukan hanya ingin merombak semua part-part gaming gue. Atau merubahnya jadi PC yang bagus. Gue mau ubah isi dari warnet gue juga. Seperti yang kalian lihat di sini gue pengen cat tembok gue ya. Sama di bawahnya gue kasih warna gitu. Nah, di sini kalian... Seperti yang kalian lihat di sini... Ternyata ya guys ya. Perbedaan LP di HP sama di PC itu berasa banget guys. Sumpah. Gue waktu itu grinding. Kayak pake PC kentang semua satu set. Itu cepet banget guys grindingnya. Itu sampe... Gue aja bahkan kemarin di video yang sebelumnya ya. Di video yang... Bukan video sih. Apa... Part sebelumnya. Itu gue udah sampe 150 guys. 150 atau 120. Itu pake PC kentang doang guys. Ini karena ada ginian nih. Ternyata di HP ini... Kita harus bayar. Ini kalau gak salah 22 LP atau apalah. Ditambah gue pake patung yang kayak begini nih guys. Jadi makin cepet dong gue grindingnya. So, di sini gue udah beli semua. Gak semua sih. Beberapa doang nih. Nah, gue udah beli patung uang. Gelang keberuntungan. Ini gue pake buat... Buat... Casino. Gak pake bug ya. Terus juga gelang kekuatan. Ini gue beli karena... Sering banget ada si bombi ya. Soalnya... Di versi 1.1.4 atau 1.1.5 itu bombinya sering banget muncul. Dan sekarang patung XP. Menurut gue ini salah satu yang penting juga. Karena... XP sekarang... Eh, level sekarang itu udah mentok di 50 atau... 75 atau berapa. Pokoknya udah gak mentok di level 25 doang. Jadi... Iya, why not kita beli. Oke, jadi semua toko eksklusif kita bisa punya. Dan dipotong rating ini bagus buat ngebuka rating. Walaupun... Nanti pada akhirnya gak terlalu berguna. Tapi mungkin kalau misalkan ada update jadi berguna lagi ya. Nah, di sini juga ada... Gacha. Gue padahal pengen kayak... Waduh, satu set galaksi semua. Tapi kita gak bisa guys. Kita harus gacha. Dan itu... Kayak part-part PC-nya itu... Belum tentu kita dapet guys. Jadi... Ya, nanti aja lah ya gachanya ya. So, di sini kita bakal renovasi atau kita hias warnet kita. Menggunakan cat dan segala macem. Oke. Oke, gue sudah mewarnai lantai gue ya. Gila, keren banget cuy. Sumpah lantai. Gue suka nih lantai yang kayak begini sih. Tapi walaupun kayak... Wah, kalau item gini sih... Ada noda-noda putih kelihatan banget ya. Tapi... Noda-noda kuning kelihatan banget sih. Emang... Tapi ini keren banget cuy. Sumpah. Kayak apa ya guys ya. Mewah gitu loh. Kayak rumah-rumah mewah gitu. Nah, tinggal kita temboknya ya. Temboknya ini gak matching sama lantainya. So, kita bakal warnain lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tapi menurut gue, Kalau putih itu ya guys. Di desain-desain interior itu... Kata-kata orang itu... Putih itu adalah suatu mewah yang baru. Jadi, coba kita pakai warna putih. Tiga aja dulu. Sama ini. Ini gue suka nih malam hari coy. Kesannya kayak... Hadam gitu aja sih. Ntar. Kita coba taruh. Nah, kita... Gue bakal coba bandingin yang warna putih sama... Warna... Yang malam hari ya. Ini kita bisa taruh bawah juga dong. Oh, oke. Nih. Hmm. Berasa ilusi gue coy. Kayak berasa kena ilusi guys. Oh my god. Tartar, tartar dulu, tartar dulu. Gue berasa kena ilusi dah. Hmm. Gak cocok banget ya. Ini putih dan... Ya. Gue rasa coba. Kalau yang malam hari, malam hari. Oh, yang malam hari. Oke lah, oke lah. Wow. Yang malam hari. Mantep sih. Coba-coba. Wih guys. Keren gak sih guys malam hari ini? Daripada ini gue berasa sumpah. Ini kalau yang putih gue berasa kena genjutsu coy. Kayak ilusi-ilusi gitu kok. Oke, kita bakal beli yang warna... Ini ya, apa? Yang malam hari ini. Coba kita beli. Eh, mungkin coba kaleng chat. Kaleng chat yang ini. Coba. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Atau yang ini juga deh beli juga sekalian. Nyobain ajalah semuanya ya. Ini juga. Ini apa nih? Penuh-penuh. Ini dulu ya. Oke. Nah. Ada warna pink juga tapi kurang ya. Gue lebih suka yang hitam tadi. Mungkin bisa buat atap tapi gak tau lah. Oke ya. Ini warna ginian. Oke sih. Lumayan loh. Coba-coba. Tuh, tiga kayak gini. Kalau kelihatannya sih enak ya guys ya. Tapi kayak rame banget gitu aja loh. Kayak apa ya? Gak kalem aja. Gue lebih suka yang kayak gini sih emang. Coba. Kalau yang ini apa nih? Oh, sunset. Sunset ya. Sunset. Coba mana sunset lagi? Sunset gak tau ya gue yang mana. Malem semua nih. Oh, ini sunset nih. Coba warnain sunset. Sunset tuh warnanya terlalu cerah ya di gue. Berbanting terbalik dengan lantai kita. Mungkin lantai kita harusnya diganti kan gak ya? Tapi gue pengen gue rasa lebih bagus yang malem aja nih. Guys, kalian menurut kalian lebih bagusan yang mana? Lebih bagusan yang malem nih. Kayak gini nih. Ini bawahnya hitam. Terus atasnya malem. Terus ada bangunan-bangunan. Atau sunset gitu. Sunset juga bagus sih. Nah ini. Kurang ya. Kayak sekte guys. Kayak sekte. Jangan-jangan. Oke. Tuh kayak coba kalau ini. Kayak sekte guys. Kayak sekte sih. Kayak kurang lah. Pokoknya gak matching sama lantai yang mewah ini. So, jadi menurut gue. Gue bakal pake yang malem aja. Kalian komen di bawah. Bagusan yang mana. Apakah benar? Bagusan pake yang malem. Karena malem itu terlihat lebih kalem. Warnanya juga gak apa sih. Menyelaukan gitu loh. Gak kontrasnya tinggi. Ada lagi gak ya chat gue? Ada ya? Masih ada. Oh ini. Oh iya. Yang ini belum nih. Apa sih? Bintang ya? Bintang. Bintang bagus nih kayaknya nih. Bentar guys. Ini. Ini. Wah bintang bagus juga guys. Kalian lihat disini. Ini bagus juga guys. Bintang-bintang. Kalau misalkan kita penuhin ruangan kita dengan. Ini dulu. Ini dulu. Oke. Bukan. Ini dulu ya. Berarti bagian bawahnya itu bintang. Kayak gue mau penuhin dengan bintang terlebih dahulu. Lalu. Kalian bandingkan lebih bagus mana. Kotak malam. Atau. Aduh gue nyangkut. Tolong. Oke. Kotak malam atau bintang-bintang. Ini juga. Wah sumpah guys. Malam juga bagus guys. Gue jadi bingung nih gue harus pilih mana. Oh kurang. Ya kurang lebih kayak gini guys. Tuh. Malamnya. Wah keren banget sih guys. Keren banget sih guys. Real kan cuy. Real kan cuy. Wah keren guys. Gue berasa kayak. Walaupun ini kayak polos. Tapi ini. Bagus gitu. Kesannya itu lebih. Low. Kesannya kayak luas gitu loh guys. Kayak berasa. Ini beneran ada di. Luar angkasa. Tapi. Menurut gue nih ya. Lebih menurut gue. Itu lebih bagusan yang. Malam ini. Kenapa? Karena. Dia kayak. Enggak polos gitu loh. Enggak. Enggak kayak yang malam ini. Yang malam itu ada. Cuman bintang-bintang. Kalau ini. Dia ada bintang-bintang juga. Tetapi ada kotak-kotaknya gitu guys. Bagus. Di. Gue rasa. Gue mau pake yang. Malam ini aja ya. Apa. Kota malam. Kota malam. Oke. Tapi yang bintang juga bagus. Mungkin. Di next episode. Atau di next video. Ya. Kalau misalnya. Kayak daerah ini udah kebuka. Gue bakal pasang juga yang. Untuk wall malam ya. Karena. Iya. Malam itu ternyata bagus juga. Gis. Kayak kesannya tuh adem. Dan juga luas. Itu yang ada di pikiran gue ya. Kalau ngeliat ini. Gak tau sih secara. Apa. Design interior tuh bagusnya. Apa gimana. Soalnya. Kalian lihat disini. Tuh. Kalian lihat disini kayak. Wah. Ada malam hari. Tetapi gak kosong guys. Kayak. Warna. Warna komputernya ini juga. Nyaru gitu. Jadi. Kalian gak kesini. Kalian fokusnya ke bagian atasnya. Warna warna ini. Jadi bagus. Dan ini sebenarnya. Aksesorisnya jelek juga ya. Buat ganteng kayak gini. Soalnya. Ya. Gue pengen gue jual. Tapi. Rugi guys. Kalau dijual guys. Dan disini. Atasnya kayaknya kita bisa. Warna ini. Tapi gue bingung. Ini atasnya kita kasih. Warna apa. Warna biru. Tidak bagus. Warna kuning. Bakal. Jelek. Nah ini nih. Coba. Tainin tiga. Sama mungkin atasnya. Kasih warna malam. Coba ya. Nah. Ini kasih warna abu-abu. Atau kasih warna bintang. Gue bakal coba taruh disini. Bisa gak di cat? Oh bisa ya. Wah bagus juga cuy. Tapi gak match gitu ya. Sama. Apa sih namanya. Konsep lantai kita ya. Coba ini. Oh bagus ini. Eh. Lumayan loh. Ntar dulu. Tetapi. Wah. Gak bagusnya ini. Gradasinya. Bertabrakan coy. Kalo ini kan rapih tuh. Gak ada. Garis-garis. Ini keliatan banget. Ada iniannya. Bang Andi bisa di inian gak sih? Wah tapi ya. Sumpah guys. Bintang-bintang bagus juga guys. Cuman tapi kalo kayak gini. Aneh gak sih? Kayaknya bagusan hitam deh. Kalo untuk. Untuk ini ya. Walaupun agak kurang sama ini warna ungu. Tiba-tiba warna hitam gitu ya. Ini kan. Ini hitam nih. Terus abu-abu. Ungu. Ya lebih bagus nih. Emang. Bintang. Tetapi. Kelihatan banget. Ada kayak beginiannya. Kelihatan gak bagus aja gitu loh. Mungkinkah nanti di update selanjutnya? Mbak bisa didapetin sesuatu gak sih mbak? Yang lain gitu loh. Warna putih gak bagus. Pokoknya antara malam sama yang abu-abu. Atau kita pasang beginian lagi. Coba ya. Hmm. Kalo atasnya kayak gini. Oke juga. Ini oke juga. Tetapi. Entah kenapa gue ngerasa kayak. Hmm. Ini kayak ubin kayak mau jatuh gitu loh. Gue-gue agak ngeri gitu loh. Bukan ngeri di dalam game. Tapi kayak apa ya. Ngeri. Ngeri-ngeri aja gitu. Kalo dari penampilan ya. Ini kayak ubin nempel di atas. Terus kayak mau jatuh. Tau gue terlalu norah aja. Ini menurut gue kurang. Tapi gue rasa. Iya gue bakal coba pake yang abu-abu aja. Gue coba fullin kali ya di abu-abu. Nah. Kalo kalian liat disini. Kesan dari warnet gue adalah. Gelap ya. Gelap gitu. Dan adem. Di malam hari angin sepoi-sepoi. Atasnya hitam. Bawahnya hitam. Enggak hitam banget sih. Atasnya itu abu-abu. Dan keliatan ini. Bagus sih menurut gue sih. Kayak guys mungkin gue rasa. Desainnya kayak gini aja ya. Oke selanjutnya mungkin kita coba. Kasih dekorasi kali ya. Bentar ya. Hmm. Tanaman. Tanaman bagus sih. Tanaman kali ya. Kita beli tanaman juga lah ya. Kenapa nih setiap NPC kayak ada tempat rahasia gitu loh. Oh nih. Wah. Furniture. Belenih makanan. Pupuk murah. Fas bunga. Fas bunga bisa dibeli. Kalo menurut gue bau gak bunga yang. Eh bunga. Pohonnya kayak gini bagus nih menurut gue. Coba. Ah ini bagus nih. Kita taruh di pojok ruangan. Terus. Oh ini bisa digantung kah? Wih. Tanaman gantung. Kalo tanaman gantung oke. Tanaman gantung. Kalo ini. Ini bisa ditaruh di depan rumah. Eh depan rumah. Depan gaming station kita. Gaming station. Terus kita bisa belanja apalagi nih. Nah disini kan ada apa sih namanya. Arcade tuh. Tempat judi guys. Tempat judi. Ya. Berbahaya. Tidak boleh kita masukin. Walaupun ini juga hasil. Eh bukan ya itu bukan hasil dari. Hmm iyalah. Ini kira-kira gak bisa kita taruh di tempat kita. Nah wall decoration ini menurut gue bagus nih. Karena ada hal yang gue suka seperti. Logo ini ya. Logo ini gue suka beli. Dua kali ya dua ketiga. Ini apa nih. Dekorasi coin. Hmm. Coin apa. Ini juga menurut gue keren. Tapi warnanya kurang. Ini apa nih. Mario. Atau gimana. Dekorasi jamur. Oh. Life is game. Ini juga bagus. Ini bisa kita taruh di deket belakang. Warnet kita kalo ya. Oke. Menurut gue udah cukup. Oh ini nih. Ini pas bunga. Gucci. Enggak. Ngapain tuh. Napos. Ada bola salju. Oh my god. Belilah. Etas gue penuh. Enggak. Enggak penuh. Enggak ada. Enggak ada penuh untuk napos. Oke. Udah cukup. Kita balik lagi ke warnet kita. Nah. Ini tanaman ini. Apakah bisa ditaruh di depan. Ingin kita. Enggak bisa. Coba kalo di drop. Bisa sih kalo di drop. Tapi nanti hilang. Kita taruhnya di bagian sini aja kali ya. Nah. Kita bagian taruh. Kenapa ada ginian disini. Kita buang aja dulu lah ya. Hmm. Bye bye. Oh ini sama chat nih. Chat udah gak kepake. Bye bye. Dan ini ada juga ganggu. Astaga. Ini baru biar gue gak. Apa ya. Gak kena maling gitu ya. Maksudnya. Jadi kalo ada maling tuh. Dia bakal ngambil item yang di daerah situ doang gitu. Ini kayak item-item tumbal lah. Menurut gue. Kita bisa taruh disini. Jadi kan kita masuk. Wih. Ada tanaman disini ya. Walaupun nanti kalo pelanggan lewat. Waduh. Kena daunnya agak tajam memang. Nah ini. Kita bisa. Ya gak bisa taruh disini. Eh. Bisa guys. Tapi kecil banget ya. Bentar. Bentar. Kita taruhnya di. Taruh disini. Taruh sini. Gak bisa digay guys. Gak bisa gue drop. Ah. Wah gila. Keren banget coy. Ada bunga di warnet kita ya. Di meja ya. Wah. Wah adem banget sih guys. Adem banget sih ini. Real kacaui. Tapi kurang kekananan dikit gitu. Monasnya ketutupan. Gue gak usah loncatnya. Iya malah mantul. Kocak. Nah. Nah. Kan. Kan kalo kayak gini enak guys. Sumpah. Kalian. Kalian bayangin. Kalian punya laptop. Atau PC gaming. Terus di sebelah kanannya ada bunga. Asli. Di pagi hari atau di malam hari. Kalian menghirup oksigen dari tanaman tersebut ya guys. Wanginya coy. Adem banget coy. Sumpah. Ini sayang sih. Gak bisa ditaruh di inian. Kita taruh di. Bagian sini aja ya lah ya. Nah. Kalau tanaman gantung. Tanaman gantung. Sehabis sih. Tanaman gantung kita taruhnya di atas. Gak bisa taruh di atas ini ya. Kayak di depan gitu. Biar adem. Ayo guys. Tanaman gantung kurang nih guys. Masa taruh di atas. Nanti gue lagi. Jadi op warnet. Tiba nama pot. Nah bisa tuh. Gue bakal. Ya itu nanti dulu dah ya. Masih belum tau gue taruh mana. Nah ini. Bisa kita taruh mana ini. Nah ini. Napos kita bisa taruh di sini gak sih. Meja kita aja. Oke. Nice. Ini udah pas banget ya. Boneka. Eh bola salju. Kok bola salju isinya PC. Oke gak apa-apa. Ini kita taruhnya di bagian sini. Oh. Ke atasnya dikit. How about this. Kurang-kurang. Kita kurang aja gitu. Ini. Kita taruhnya di sini. You are amazing. Terus. Ini enaknya sebenarnya taruh di meja. Ini agak atasan dikit aja. Karena. Eh kok miring. Oh no. Miring gue guys. Naruhnya. Jangan deh. Jangan kalau miring. No. OCD. Nah ini udah gak miring kan. Hmm. Oh ya ini. Ini agak atasan dikit. Karena dia nyaru sama backgroundnya kan. Ini bentar. Taruh sini lagi. Wow. Keren gak sih guys? Keren gak sih guys? Gila nih. Kalian nih. Kalian masuk ke dalam warnet gue. Disambut dengan pohon-pohon yang wangi. Bukan wangi sih. Segar gitu. Dan juga disambut sama. Ya. Gak apa-apa. Dan liat kalian. Wah. Kekasir ke kiri. Bang aku mau main di PC nomor 1. Wah. Ada bunga. Ada bunga. Ada tanaman. Ada hiasan semua di atas sini. Ada napos. Ada tanaman. Disini. You are amazing. Dan ada logo PS. Kayak begini. Dan walaupun di atasnya ada kurang-kurang gini. Tapi menurut gue. Gue bingung juga nih. Kalau di bagian. Kayak aksesoris gantung ini. Gue mau masang apa. Oh. Dan terakhir. Disini kan kita dalamnya udah kita. Iniin ya. Kita udah renovasi semuanya. Dan ini kita bakal kustomisasi. Nah. Menurut gue guys. Gue pengen masang. Ini. Pasang ginian. Kita pasang. Warnanya bisa diganti. Enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Oke. Gapapa. Enggak bisa diganti. Gue mau ganti nama jadi. Cuan Gaming. Enggak sih guys. Tapi warnanya. Warnanya warna. Warna merah. Kenapa warna merah. Karena. Warna merah itu adalah warna yang. Cerah gitu maksudnya. Kayak mudah banget dilihat oleh orang lain. Coba kita ubah. Ya. Warna merah bagus sih. Oh my god. Oh my god. Selamat datang. Di. Cuan Gaming. Isinya. Tempat kita mendapatkan cuan. Dan. Mereka bisa gaming disini. Disambut dengan. Tanaman. Yang. Bagus. Ini lidah buaya ya kayaknya. Tanaman snack coy namanya. Dan ini. Tanaman ini. Dan kalian datang kesini. Ke OP Warnet. Dan meminta bermain game. Disambut dengan tanaman. Dan kalau kalian ingin bermain. Bang. Aku ingin bermain di PC nomor 1. Kalian melihat ini. Gila. Kalian melihat. Meja-meja gue dengan aksesoris yang bagus banget. Wow. Tinggal bagian yang. Ini nih. Ini sangat mengganggu ya. Ini sangat mengganggu. Merusak estetika dari warnet gue nih. Dan ini juga nih. Semoga ya. Kedepannya ya. Quest. Main questnya itu membuka. Warnet kita ya. Pokoknya gue pengennya sih. Warnet kita tuh. Udahlah. Kebuka aja gitu. Dan. Dan juga gue pengen desain atau warnain. Ini tembok ya. Bang Andi tolong ya. Tolong. Ini pengen gue warnain juga. Dan. Wah. Lihat guys. Ini ada lantai 2 nya nih. Pasti bagus guys. Nanti di lantai 2 kita isi untuk. Semua ya. Semua. Galaxy. VIP room. Atau. Apa sih. Konsol yang terbaik. HP terbaik. Pokoknya kita masukin di atasnya. Pokoknya. VVIP room. Ada di lantai 2. So. Mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like. Comment. Share. And subscribe. My channel. Bye-bye. 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 selamat menikmati